Ini adalah iPhone yang lebih worth it ketimbang iPhone 13 Basic. Tapi memang bukan buat semua orang. Lah, kok gitu sih? Ya, makanya tonton dulu sampai akhir, baru tahu maksud saya. Yap, ini adalah iPhone 13 Pro Max. iPhone versi Inter yang saya beli dari Malaysia dan dibawa ke Indonesia. Seperti biasa, di channel ini kita inspeksi dulu bagaimana kondisinya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Pada saat saya unboxing, apalagi iPhone yang versi Inter, terutama untuk second, ya jelas. Untuk box ataupun aksesorisnya, itu biasanya OM ya, jadi saya jarang pakai. Kemudian untuk fisiknya, bisa dibilang ini ada di kondisi 95%. Ada bekas baret dan sedikit den. Bekas pemakaian wajar. Bagi sebagian orang, ini lebih wajar ketimbang kemarin iPhone 12 yang kita inspeksi. Dia 100% fisiknya tanpa baret. Alhasil memang baterai healthnya disunti ya, jadi 100%. Kemudian, langsung saja kita percepat prosesnya. Untuk model number dan serial number, setelah saya cek di website Apple Coverage, ternyata datanya sesuai. Begitu juga dengan sinyalnya. Ya, jangan lupa untuk sinyal ini, apabila teman-teman menemui iPhone 12 series ke atas, tapi belum terdaftar di Biacukai, tapi cuma di Kemenperin, maka dia tidak mendapatkan jatah pemutihan. Jadi, pastikan kalau ingin membeli iPhone second inter, mulai iPhone 12 series ke atas, itu harus terdaftar di Biacukai. Agar IMEI-nya aman. Dan jangan lupa untuk didaftarkan dua-duanya ya, karena IMEI yang kedua itu adalah IMEI yang bisa berfungsi eSIM-nya. Kemudian untuk layarnya juga nggak ada kendala sama sekali, turut-tun juga bekerja dengan baik. Bahkan sampai baterai health-nya, ternyata ini lebih sihat ketimbang kemarin ya, inspeksi iPhone 12. Kemudian setelah saya cek di 3U Tools, juga sama ya, persenannya, yaitu 93%, dan berapa kali smartphone ini di-cas, itu juga ada di 400 kali. Sehingga, baterai health 93% ini menurut saya sangat wajar banget. Dan setelah saya memakai sekitar kurang lebih satu minggu, ternyata setelah saya update software, itu juga tidak ada penurunan baterai health sama sekali, bahkan dari segi performa baterainya, ini juga masih awet. Nah, setelah saya inspeksi, kita kembali lagi ke pembahasan di awal. Kenapa iPhone 13 Pro Max ini bisa saya nobatkan iPhone yang lebih worth it ketimbang iPhone 13? Sebenarnya secara seri, ya jelas, been clear ya, bahwa dia adalah tipe atasnya dari iPhone 13 Basic. Tapi, yang jadi perhatian adalah iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, itu harganya sekarang di tahun 2024, itu ada di harga 10-12 juta ya, untuk kondisi second-nya. Jadi, kalau iPhone 13 harganya sekarang 10 juta, kondisi baru, tinggal tambah 1-2 juta, kalian bakal mendapatkan varian iPhone 13 Pro series. Kemudian, hal apa sih yang membuat iPhone 13 Pro Max ini lebih worth it ketimbang iPhone 13 Basic? Yang kedua adalah desainnya. Feel varian Pro ini jauh lebih premium ya, dan kokoh karena pakai semi-steel. Tapi memang iPhone 13 Pro Max ini terasa cukup agak berat ya, ada di 253 gram. Jadi, situasi tertentu, smartphone-nya ini bikin keju. Ya, bahasa Indonesia-nya pegel lah. Jadi, ini jadi catatan ya, kalau iPhone 13 Pro biasa mungkin lebih ringan, tapi yang 13 Pro Max itu agak berat. Kemudian, dari segi spesifikasi dan fitur-fiturnya, jelas, untuk iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max, itu layarnya sudah 120Hz refresh rate-nya. Bahkan ini LTPO ya, dia bisa menyesuaikan sesuai skenario penggunaan kalian. Tertimbang iPhone 13 yang masih di 60Hz saja. Bahkan di iPhone 15 yang Basic, ya bukan yang Pro, itu juga masih di 60Hz. Jadi, dari segi layarnya atau refresh rate-nya, ini jauh lebih joss. Terutama untuk kebutuhan multitasking. Kemudian, untuk spesifikasinya juga untungnya sama-sama menggunakan prosesor yang sama, yaitu A15 Bionic. Tapi, iPhone 13 Basic itu RAM-nya cuma 4GB. Sedangkan iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max itu sudah start-nya di 6GB. Tapi, apakah RAM 6GB ini menjadi fitur Pro di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max? Ternyata, bukan ya. Karena, mulai iPhone 14 Basic, dia sudah menggunakan RAM 6GB. Jadi, memang ada perbedaan RAM ya, antara iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Series. Kemudian, selanjutnya, khusus untuk kapasitas baterai. Jelas, iPhone 13 Pro Max itu jauh lebih besar kapasitas baterainya, ketimbang si iPhone 13 Basic. Dimana, saya menggunakan HP ini sebagai daily driver. SOT yang bisa saya dapatkan itu adalah 7 jam. Ini jelas lebih awet ketimbang iPhone 13 Basic ya. 7 jam-nya aja, saya habisnya itu di hari kedua. Hari pertama itu, saya nggak bisa ngehabisin ya. Kemudian, saya terusin hari kedua. Dan hari keduanya itu, saya habiskan di jam 12 siang untuk bermain game. Jadi, memang baterai di iPhone 13 Pro Max ini terbilang lebih awet ketimbang iPhone 13 Basic. Kemudian, alasan selanjutnya, jelas dari sektor kameranya. Nggak hanya dari pilihan kameranya yang memiliki kamera telephoto, tapi dari segi fitur-fiturnya. iPhone seri Pro itu memiliki fitur seperti Apple Pro RAW untuk dunia fotografi. Kemudian, untuk videografi, dia memiliki fitur Apple ProRes. Jadi, bagi pengguna Pro yang pengen mengambil foto ataupun video lebih Pro lagi, ya jelas. Kalau ketimbang iPhone 13 Basic, dia lebih mumpuni ya ketimbang iPhone 13. Setiap pagi, saya selalu pergi ke taman untuk melatih diri ini agar bisa menghadapi salah satu lawan terberat saya. Saya enjoy dengan apa yang saya lakukan dan pada akhirnya, saya bisa menyamai kekuatan tetap menatap dengan kuncik. Dan akhirnya, setelah 3 menit, saya kabur. Itu tadi adalah hal yang membuat iPhone 13 Pro Series lebih worth it ketimbang iPhone 13 Basic. Meskipun teman-teman merogoh kocek, lebih mahal dikit, ya 1-2 juta, ya fitur-fitur bahkan hasil kameranya, terutama untuk Pro User, ya mungkin teman-teman lebih consider si iPhone 13 Pro Series ini ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan memang bukan buat semua orang. Yang pertama adalah, khusus untuk iPhone 13 Pro Max ini ya, dia bongsor, kemudian lebih berat. Tapi bagi sebagian user, mungkin nggak masalah ya. Karena bisa pakai tas tenteng. Karena memang baterai yang ditawarkan itu lebih awet. Yang jadi agak concern adalah, ketika teman-teman membeli di harga 11 atau 12 juta, itu pastikan dia sudah terdaftar di biaya cukai. Karena mulai iPhone 12 Series ke atas, itu iPhone Inter, itu harus terdaftar di biaya cukai ya, agar sinyalnya aman. Kalau cuma di Kemenperin, hati-hati aja sih. Kecuali yang versi resmi ya, yang resmi ya, bukan yang Inter, itu memang terdaftarnya di Kemenperin. Kemudian hal terakhir, yang menjadi concern terberat, untuk pembelian iPhone 13 Pro Series, itu adalah masifnya kasus green screen dan white screen. Ini sangat meresahkan sebenarnya. Banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan, terutama untuk panel bertipe BOE. Memang tidak menutup kemungkinan panel Samsung atau LG, itu juga bakal mengalami hal yang sama. Tapi jumlah kasusnya lebih sedikit ketimbang panel BOE, karena memang laporannya produksinya bermasalah ya. Untungnya iPhone 13 Pro Max yang kita review ini, sudah menggunakan panel Samsung. Jadi ini perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi apakah ada solusinya? Kemarin salah satu kreator iPhone kita, yaitu Depress, dia memberikan cara atau step by step, bagaimana mengaklaim iPhone 13 Pro Series yang mengalami green screen dan white screen. Meskipun garansinya habis. Tapi pihak Apple itu jelas perlu mengidentifikasi kondisi smartphone-nya seperti apa. Pernah jatuh atau tidak? Apakah ada den atau tidak? Mungkin ada yang lolos, tapi juga mungkin ada yang nggak lolos. Jadi, kalau teman-teman nggak mendapatkan kesempatan solusi pertama tadi, itu solusi selanjutnya adalah ada service center pihak ketiga. Jadi, mereka juga memberikan perbaikan untuk masalah white screen dan green screen ini. Dan biayanya ada yang Rp300.000 sampai Rp1.000.000 ya. Jadi, nggak terlalu mahal-mahal banget. Kemudian, solusi terakhir saya, apabila teman-teman sudah service, kemudian masih ada rasa was-was, terjadi hal yang sama, itu solusi terakhirnya adalah, ya, saya mengikuti program trade-in di smartphone lain ya, terutama Samsung. Itu program trade-innya sangat menarik banget. Meskipun memang harga jualnya tidak seperti harga kalian beli. Itu tadi adalah pembahasan saya, kenapa iPhone 13 Pro Series ini jauh lebih worth it ketimbang iPhone 13 versi basic-nya, terutama untuk Pro user. Karena memang rentan harganya sekarang di tahun 2024, sudah nggak begitu jauh. Tapi konsekuensi yang saya sebutkan tadi, itu perlu jadi bahan pertimbangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang penasaran dengan hasil Instastory HP-HP yang sedang kita review, jangan lupa untuk follow Instagram saya, at DewiGadget, dan nanti kita akan review full reviewnya ya, semoga sebelum lebaran sudah selesai full review iPhone 13 Pro Max ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih telah menonton!